Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman dari CarVlog Alhamdulillah akhirnya sampai juga kita di Samarinda Nah jadi gue ya kali ini kesini bertiga sama Arki sama Om Dito juga Dan ya sesuai dengan rencana sebelumnya Insya Allah kita sekarang kesini bawa ke tempatnya Mas Soni Dan juga kita akan segera ngeliat nih unit 4ranger yang akan gue bawa balik ke Jakarta Om Dito sama Arki disini Lagi ngerokok dulu Jadi kita ngapain aja om Dan teman-teman kita mau kajian makanan di luar pulau Diteraktir Om JJ Wah, disuruh kita cari traktiran disini sekalian Tenang aja teman-teman, urusan kajian makanan gak bakal kelupaan Gak bakal kelupaan Gak bakal kelupaan Lo gak masak Lo gak masak ya, bedanya ya Bedanya gak ya Kita semua jadi penikmat Jadi kalau udah jauh-jauh masak juga Bodyguardnya baru Bodyguardnya Om JJ kita akan jaga Kayaknya udah dijemput disana tuh Iya Dijemput sama Wah kayaknya langsung nih Sama Sang Raja Mobil Bosok Oke Nah itu dia teman-teman Ini dia Mahindra nya Kayaknya iya deh Kayaknya iya nih pakai Mahindra Nah ini satu lagi uniknya Scorpio Yang Single Cabin Halo mas Wah HP baru nih HP baru HP baru Ini teman-teman ku mas Sampai ketemu lagi Wah Halo JJ Wah Keren Kita jadi dijemput sama mas Sony pakai Scorpio ya Ini yang sempat di Review What itu Scorpio 200 Beda lagi Yang single cabin teman-teman Satu lagi Ini yang Double cabin nya nih Wah Yang ini kayaknya Emang udah dipakai kerja nih Udah kelihatan dari Spek nya Depannya juga Udah dikasih ada Vamper nya Yang Model Dipa Wah Ki ini keren ya Ki ya Kalau model yang ini ya Tinggal dicoba Masih ganteng loh mas Pakai yang ini mas Itu di Ini mas Kak ini pakai di tambang Jadi ini mobil yang udah dipakai di tambang Biar saya ngerasakan Sekanya apa Dan ini udah dari 2020 Ini 2020 ya Iya Udah disiksa berarti ya Udah disiksa yang ini nih teman-teman Oke Kita langsung Eh Wut sini aja Ki Ya udah aman Oke bismillah Assalamualaikum mas Langsung di stirin Sama suhunya Serahkan uang Kita langsung di sini aja Oke Gak apa-apa Sini aja Oke Saya ini turun aja Wah Tapi udah dari kecil Udah di Bali Jadi Saya disini nih Sebenarnya Juga warga pendatang Artinya Saya menetap disini Baru satu tahun Oh baru satu tahun Karena ada pandemi ini Dulunya Saya bolak balik Bali Bali Mana Bali Samarinda Balik-balik Bapak Oh ala Saya cuma ada usaha disini Gitu aja Tak kira Sudah di sini Makanya tadi tak tanya Kalau udah disini Lama Oh gitu Udah dari tahun 2012-an Saya udah bolak balik sini Tapi kalau berbicara Warga Bukan lah KTP Saya masih Bali Makanya Di Bali itu Double cabin Indonesia Pendirinya saya Oh ala Dulu kan Beli-beli Dari sini Tak bawa ke Bali Oh gitu Jadi saya mendiri Makanya saya di day camp itu Sama orang-orang lama Kayak Dolop Itu yang pertama Ngajak saya mendirikan Club double cabin Oh Halo selamat pagi teman-teman Akhirnya nih Kita Segera Menuju ke istana 4x4 Tempatnya Kanjeng Kanjeng Taat Sony pribadi Nah Jadi tadi pagi Kita udah sarapan dulu Sudah pada Bersih lagi Om Nito Selamat pagi Selamat pagi Pagi Sudah seger lagi Dan Kita rencananya Ini untuk lokalnya Pengen melihat 4ranger-nya Yang akan Kita bawa kembali Ke Jakarta Ini ngomong-ngomong Sama Rinda Gue Kayaknya ya Baru pertama kali Yang udah berapa kali Ke Balikpapan Jadi Sembari juga Pengen tau Makanan-makanannya enak Apa aja disini Dan Ya Kalau ada kesempatan Pengen coba Melihat ke Van-nya sih Melihat ke tambangnya Sini ya Siapa tau bisa Kemarin sih Ada obrolan Mas Oni juga pengen Kita lihatnya nanti Oke Kita sekarang Langsung menuju Ke istana Mobil 4x4 Dan kita Pagi ini Pake 4ranger yang Gerasi terakhir nih Yang orang bilang T8 Yang kayak gue Review waktu itu Ini yang Apa itu XLT ya Ki ya Yang XLT Ini Mobil nikmat Yaudah Kita langsung aja Menuju Ketempat Mas Oni Gue langsung pengen Ngelihat dulu Ini X5 yang diceritain Sama Mas Oni Kemarin Ini yang Gerasi pertama ya X5 ya E53 Selamat nomornya Selamat nomor Jakarta nih Lucu juga nih Badut Jadi Mas Oni Sepet bilang Kemarin Nanya-nanya Kalau misalnya Mau ninggiin Sama ngeganti Ban ya Ukurannya Sama si velgnya Yang Sesuainya berapa Nah temen-temen Juga kalau misalnya Yang pada penasaran Juga sama X5 Jadi gue sempet bikin Videonya Kalau sekarang itu X5 Yang gerasi pertama ini Emang harganya juga Udah murah 100 kecil ya Kalau gak salah biasanya Dan Ya cukup oke Buat dipake Overload ringan Dan juga nyaman Bahwanya tetep sporty Tetep bisa ngebut Tapi Ya buat dipake Lain-lain off-road Overland Masih cocok Gue saranin Ngambilnya Di bawah 2004 Soalnya Kalau yang bawa 2004 Halo Gimana pokoknya Baik Alhamdulillah Baik Pasal jemputnya Kemarin Siang ke sore Nyampenya Oh sore Iya makanya Baru yang nyampe nih Belum bertemu Sama Mas Soni Nginep di mana Di sini Nginepnya di Midtown Oke Makanya Siap siap Bentar Lihat ini dulu Nah temen-temen Jadi gue rekomendasi Yang di bawah 2004 Karena 2004 ke bawah itu Dia belum X-Drive Jadi sistem All-Wheel Drive-nya Masih Semi-mekanis Jadi lebih enak Dan gak terlalu rewel ya Kalau yang di bawah 2004 Kalau yang 2004 Itu yang udah Facelift-nya Oke deh Kita Ke dalam dulu Kalau begitu Nah temen-temen Kalau ini Ngingetin ke Hilux Yang sempet Gue punya ya Sekalian info juga Jadi waktu itu Hilux yang gue punya Hilux Pigo juga Tahun 2013 Itu Akhirnya gak sempet lagi Gue videoin temen-temen Karena waktu itu Akhirnya dipakai Keluar kota Untuk usaha Usaha keluarga Hiluxnya persis Warna ini Cuma gak ada Kanopi belakangnya ya sih Wah jadi tangan juga nih Hilux kayak gini Buang lagi dipasang Lampu-lampu Ini siap dikirim mas Iya pak Mau dikirim kemana Ini rencana Mau buat Transport ke Mum pak Perbaikan di Salonira Oke Udah tinggal finishing aja ya Iya pak Lampu-lampu Udah siap jalan Ini Kita lihat Kedepan Ranger-nya Ranger yang Ya yang facelift terakhir Oh enggak Yang T7 ya Yang sebelum 2019 Oke Udah siap jalan Sebelahnya ada Triton yang gerasi terakhir Yang sebelum facelift Ngomong-ngomong Gue seneng banget Seberang Lihat Kalau misalnya Triton Pake velg Aslinya Terus yaudah Dikombinasiin Sama ban 245 75 MP Mau merk Apapun itu juga Ini belang Tapi ya Depannya Savero Belakangnya pake Dweller Seneng banget gue Ngelihatnya Velg yang ini Timbang yang generasi Sebelumnya Yang kayak gini Tapi tetap sih Dua-duanya ganteng Kalau pake Velg yang tipe Base-nya Gua sekali Ngari snorkel deh Kayaknya Disini Gua Seneng banget Mobil 4x4 Pake snorkel Gayanya emang Australi banget Tapi di satu sisi Gak cuma Australi aja Karena sekarang Gaya pake snorkel Gini temen-temen Juga jadi Gayanya Ala-ala Rally rate ya Tapi bukan Rally rate yang Daerah-daerah Kering Kayak misalnya Dakar gitu ya Tapi rally rate Daerah yang tropis Kayak misalnya XCR Karena dia banyak Lewat lumpurnya Jadi Salah satu Itemnya ya Modifikasi yang Hampir pasti ada Di mobil pesertanya tuh Pake Si snorkel ini Nah gue mau cerita sedikit Temen-temen Untuk snorkel Jadi snorkel ini Dia itu Ngadepnya ke depan Palanya Banyak yang suka nanya Kalau misalnya ada hujan Ini gimana nih Ini kan masuk ke dalam sini Jadi sebenernya Desain snorkel yang benerpun Dengan masuknya hujan Ya sebenernya Tampias ya Gak bener-bener masuk Banyak gitu Dia tuh gak akan Di dalamnya naik Sampai ke Intake Ke mesin Jadi tetep dia Akhirnya Kayak tertampung Itu pun juga Debit airnya Gak terlalu banyak Nah sekarang Ada yang suka Dimadepin ke belakang Kalau yang pada suka pake Offroad-offroad adventure Atau ekspedisi yang berat Sebenernya ya Itu bukan karena Air hujan Biar gak masuk Tapi biar Daun-daun Gak masuk ke dalam Sama itu lagi Kalau misalnya kita lagi ekspedisi Ini kan kita suka Ada kayak misalnya Pohon segala macem Ini kalau pohon Yang dari kesini Pas di bagian sini Dia akan nyangkut Akhirnya jadi patah Itu dia Makanya dia suka Dibelokin ke belakang Supaya kalau ada pohon Dia itu gak ada bagiannya Yang jadi Nyantol ya Jadi bisa Terus Dia Apa namanya Ngegeser ke belakang terus Si pohonnya Ya Itu sih Teman-teman Wah Mulai panas lagi Tadi terik Adem Panas lagi Oke Ini sempet Kasih tauin sama Mas Oni Ini Hatunya juga Yang Siap Buat Dibenahin Yang sebelahnya Sementara Tritonnya ini Yang udah dibenahin Lumayan sih Menurut gue Apa namanya Pengerjaannya Dari mulai yang Masih karat Kayak gini nih Tapi sasisnya masih bagus sih Cuma karatnya sih Sampai yang Ke restorasi lagi Kayak gini Kita cek Bagian belakang Banyak belajar banget sih Sama Sony Kalau misalnya Di Triton itu Dipakai di tambang Selain kayak Misalnya pairnya Suka patah Kalau misalnya udah setahun gitu Satu lagi ya Ini dia Bagian bodi-bodinya Kayak terutama Bagian sini Banyak yang udah suka Ini ya Ambrol ya Hancur bagian sini Tapi ya Sasisnya masih Oke sih Ya emang karat Tapi oke Karat di sebelahnya Nah ini udah Di restorasi lagi Wuhh Makin trik Ini Scorpio Pick up semua Ngomong-ngomong Scorpio Ngomong-ngomong Mahindra Ini temen-temen juga Banyak yang Nanyain juga Kapan dong request yang lain Ya kita tunggu aja nanti ya Mahindra nya Udah ada yang model lain Dateng Kayak misalnya tar Atau Gak tau deh Yang mau dimasukin Apalagi Gue juga gak sabar sih Pengen nge-review yang lainnya Atau bahkan yang Double cabin ya Pengen nyobain juga Soalnya Waktu itu review kan yang Single cabin nya Wah Oke Wah Ini ganteng-ganteng Nih bertiga nih Semuanya Dari Beda merek Amerika Amerika Jepang Mobil Tahun muda Tahun sedang 10 tahun Lebih Tahun tua Ini kayaknya 92 nih Ini Nissan Patrol Yang KTT Temen-temen Yang KTT itu sangat terbatas Dulu emang bekas dipakai Buat ini ya Buat pas Iya buat pas KTT itu ya Dimasukin khusus Jumlahnya kalau gak salah jumlah 100 Dan Dia itu model yang high roof Punya mas Rizky Jadi baru ya mas Saya dapet ya Iya baru Baru berapa lama Baru Belum ada sebulan Belum ada sebulan Belum ada yang di otak atik nih Dapet udah seperti ini Mas Udah sehat Kondisinya emang sehat ya Jadi gak ada PR Ini itu ya Asik sih mas Ini bensin ya Paribu 200 ya mas ya Bensin Dakep sih Kondisinya juga masih oke Temen-temen Pakai peloknya keluar pick Bannya Safero 33 12.5 Oke kapan-kapan Kita review bareng Asik nih mas Sambil nyobain off-road Oke Segera pokoknya Segera 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 Kita cobain pake patrolnya Soalnya mas Rizky ngajakin Kebalik papan nanti Kalian off-road bareng Pokoknya ditunggu Oke Siap Cakep-cakep Keren Jadi patrol 92 Ini Kayaknya Hammernya mungkin 2013 An 2013 2012 Yang H3 Hammer Mungkin temen-temen Udah sempat nonton Reviewnya Gue sempat nge-review Tapi versi yang udah Dilifted ya Udah ditinggiin ya Kalian bisa nonton juga nanti Ternyata gue baru tau Disini banyak ya Ternyata Ternyata di Kalimantan Itu banyak Kalo Hammer H3 Jadi gak sewah Kalo ngeliat Di Jakarta Di Jakarta juga banyak sih Tapi jarang ya Yang pada pake Ke Tanah Pake off-road Itu jarang Nah sebelahnya Ini Ranger yang udah di Convert Jadi yang Ranger Raptor Oke sih Menarik Ukurangan bannya juga Ada pas Ini Pake Ban Z-Tex Oke sih temennya Gak terlalu yang tinggi banget So Pengen coba liat Dari belakang Tiga Mobil nih Huh Panas banget Wah Ada mobil gue nih Hehehe Garni GLX Sexy Pake Velg 16 Bagian belakangnya Ini sebenernya Yang gue suka Dari si Ranger Raptor ini Ini sebenernya Secara overallnya Makin nguatin lagi Ascent Bodi mobil Gaya Amerika ya Style-nya Liningnya Atau garisannya Kayak gini Kembung-kembungnya Terus dengan Overvendernya Yang cukup keluar Juga makin Nguatin lagi nih Mobil Banggan Amerika Wah Gak bisa lewatin Lo bisa lewat ya Gue Gak lah Kalau lo mungkin Masih bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kita ketemu Mas Sony dulu ya Ada di dalam Dealer Dari Mahindra Dan Ford Nih Sambil ngadem Bentar Oke saatnya Untuk makan siang dulu Teman-teman Kita Sama Mas Rizky Tadi bawa patrol Makan di Coto Makassar Maranu Rame sih ini Kayaknya emang Salah satu yang terkenal Kali ya sini ya Coto Samarinda Bukan Coto Makassar Coto Samarinda ya Makanan khas Samarinda Apa ya Coto ini Coto ya Tapi Makassar Tangan dulu kita Oke, kajian makan siang Kita pertama Apa nih masa siang? Soto Makassar Soto Makassar Ini Soto Samarinda Soto Samarinda Soto Samarinda Soto Samarinda Benar, benar-benar Soto Samarinda Benar, benar Pakai apa nih? Jeruan Pakai Lontong Jeruan pakai Lontong Lontong, ya Oke, ada yang jeruan Ada yang daging ya Ada yang daging juga Ada jeruan Ini konro Ini konro Konro Kalau kata Mas Sony Katanya Di Samarinda Isunya orang mendatang Jadi Makanan Makassar Ini banyak mendatang Makassar Salah satunya Favorit orang sini Oh Ini ahlinya kuliner Oh iya Saya sudah berbicara Sudah berbicara Sudah boleh dipasar lagi Sudah Mantap Gila Oke Mas Mantap Mantap ya Ini menu wajib ya Menu wajib Oke, kita cobain sekarang nih Ini ada jeruknya juga Sudah pakai jeruknya Kalau gue suka yang asem-asem gitu Teman-teman Jadi gue akan pakai jeruknya dua Di sini Oke Obat kolesterol Oke, kita akan Cobain dulu Buat suplanya Jadi soto sama arki Oh Mantap Gue pakai soto sama arki Enggak Sama arki Soto Oke Ayo teman-teman Hmm Kita pakai kuahnya dulu Hmm Menanggain lagi Bismillahirrahmanirrah Oke Kita coba Nah Ini dia Jadi kalau misalnya gue Biasanya mau dibikin Lebih Mantap lagi Aku biarkan aja Nambah dua kali Hmm Nambah om Ayom Hmm Nambah ya Nambah ya Nambah ya Wah Enak Nambah Nambah lagi nih Pekinin sekalian Belum habis Belum habis Ini nih Campur ya Campur ya Campur Biarkan gantung Oh iya Langsung Biar enggak Tambah juga Oke Saya tamangan dulu Oke Sate kita masuk Vivi Salmeko Wah Ini dia Suhunya Alhamdulillah Mas jangan kita Ngo jago Oh tenang aja Ini udah dipotong nih Nanti mukanya Diganti mukanya Gak deh 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 Duduk lu Duduk lu Kita kenalin Kita kenalan ya Oh siap Di video kan Siap Ini Pak Endut Jadi Pak Endut ini Fans berat Mas Deji Walaupun sesama anggota Dicap Ya kan Dulu di Tawang Mahun Ketemu ya Jadi Kemarin tuh dia cerita Aku pokok ikut Durunun Itu udah 1 bulan yang lalu Dia Tolong langsung kabari Sengaja tak kasih mendadak Ini sebenarnya fans berat Asli atau tidak Baru kemarin tak kabari Langsung beli tiket Tadi malam yang kita ngobrol itu Dia ini sebenarnya Ngirimin Video masih kerja Langsung beli tiket Waduh Itu mas Terima kasih mas Dedikasinya nih Langsung terbang Sebenarnya orang saya yang nge-fans Jadi bapaknya gak Iya Bener-bener Ini kan pas waktu nanti Singapura itu Saya ajar ke Jakarta Oh gitu Pasti nanti Dan Kenalin juga mas Ini mas Saya fans beratnya W-O-N-G W-O-N-G Mas Saya fans beratnya Aku kan kenal lo Semen Lohong Semen ngomong Dulu Salah ya Ini juga kenalin mas 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 Chandra Chandra Mas Mas Chandra Beratnya Pak Gendut Ini Pak Gendutnya segini Kita ini Dulu Ini Pak Gendutnya Aku lihat ini Boleh mong So Bro Eh Oh Kilo perut Kalo Stok lemak Seperti ini Ini mas Jadi Mas Mas Rizky Kayak Ini mungkin Banyak subscribernya Mas Sony Atau Mas JJ Om Son ini Istimewir Untuk unit ya Istimewir Mobil bosok Bosoknya apa Mobil bagus Istimewirnya Kalau dijawab Itu Kenalin juga Mas JJ Ada sambutan Mas Wah ada sambutan Saya terima kasih Udah Apa Udah Orang Jakarta Jauh-jauh Udah datang kesini Bersirat Romi Ketempat kami Salah satu Apa Misi saya Salah satunya Mas Selama ini Orang melihat Kota Orang Kalimantan itu kan Dihutan Ya kan Karena saya Besar disini Terut Di Kaltim Tepatnya di Samarinda Saya mau mengenalkan Sama temen-temen Subscribernya Mas JJ Bahwa di Kaltim ini Ya kota juga Ya kan Penduduknya Banyak pendatang juga Ya kan Makanya buat temen-temen Datang aja kesini Merantok Tempat lu ibu kota loh Eh balik papan ibu kota Loh sama Rindam Tengah-tengah Justru Jakarta itu deso Mas JJ Oh iya Iya bener Ngomong-ngomong Kita bukan kedatangan orang dari kota loh Oh orang desa Justru Justru saya Orang dari kota Iya 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 Bener bener Maaf Bapak dari desa ya Iya dari desa Bener Iya Desa saya paling lengkap di Indonesia Lah ya uang buat kamu Jangan merantok ke Jakarta Terus pas Datang ke Kalimantan Lahan murah disini Peluang pekerjaan banyak Kamu datang aja sudah Naik kapal Turun pesawat Yang penting gak otas Terus keliling Sempanjang jalan Boleh kerjaan ateh Hanya ya kan Disini Jadi Samar Indah itu Istimewir Istimewir ya Dan aku yakin Udah minum air mahakam Koyok aku Gak balik Balik Nampalio Ya kan Wah Sumpai gitu gak percaya Iya Aku sekarang Aku menurut ini ada yang menaik Bener Bahaya minum air mahakam Jadi harus kita minum air mineral ya Jangan minum air mahakam Sebenernya bukan air mahakamnya Duitnya Duitnya Kalimantan tuh duitnya Iya Tapi duitnya dikeru ikonin yang jolo Iya kan Cangan Kita lanjutin muter-muter Siap Sama kanjang taat Lagi back apa aja mas Rate ini namanya Oh Tadi sempat minta foto nih Tadi udah nih Di atas bak mintanya Wah Saya sudah foto di atas bak Gayanya diarahin lagi Tadi Wah Harus madep kemana Hehehe Biar keren Biar keren Mas lagi sibuk ngerian apa aja nih sekarang Saya ngerjain mobil-mobil customer yang udah membayar dulu Dia gak liat mobilnya Dan dia nunggu sampai 3 bulan 4 bulan menunggu tapi dia membayar dulu Dia tidak tahu apa-apa dia hanya pasrah sama kami Jadi gak pernah liat unit langsung ya Enggak Enggak pernah mas Jadi dia langsung Oh Ini transfer gitu Ya Ya kayak gini Orangnya gak tahu awalnya Tapi Waktu pertama ya ada foto-fotonya Di video call ini unitnya kayak gitu Dari situ aja ya Terus udah Oh Ndp dia Iya Nah ini gimana mesinnya ini Besitu kan nih Suaranya gimana Oke mah Ini pasti kasar banget deh Jadi prosesnya Kalau misalnya untuk overhaulnya Semuanya sampai ngeratipnya Kira-kira berapa lama? Sebenarnya kalau pengerjaan overhaul sampai ngeratip mesin Sama kaki-kaki lah Seminggu lebih selesai Semingguan lebih udah keluar ya Tapi yang membuat nama ini Karena ini ya mas Apa? Antrinya itu mas Oh lebih kantriannya ya Iya Menjel kan mekaniknya gini ini kan harus Yang bener-bener sebesarus Artinya Mekanik saya itu disuruh kerjain ini bisa tapi belum tentu disuruh kerjain Merek lain Merek lain belum tentu bisa Oh Jadi udah ada yang Khusus Triton Yang misalnya Ranger gitu Iya Orang-orangnya beda ya Beda Spesialis gitu mah Lebih enak ya Lebih cepet kerjanya Oh iya Tutup mata lah Seperti itu mereka Udah hafal mereka Udah hafal Ini ciri mau gimana nih mas Ini ke Blitar Blitar Mau di check mas Wah Berat ini cat-catannya ini Ini masih nge-cet juga disini atau di tempat lain? Kami sendiri Kami Kami dari hulu sampai ilir Kami semua Cuma Ada tempat-tempat yang masing-masing Khusus ya Ada tempat cat khusus Ada variasi khusus Ada perbaikan bingkel khusus Ada Oh Gitu Ini gak bisa ke masing Merek juga nih Hehehe Ini orang Banten Ini orang Banten Ah ini Supri Subscribe Bob Supri IG-nya Hehehe Ya dia Yang Istilahnya Jantungnya Jantungnya Hehehe Ya kalau di sini Bongar-bongar Triton Kayaknya udah pada merem ya Udah kayak Udah kayak Udah kayak ini ya Kalau ngerakit Sampai kemasang Kalau alatnya lengkap Satu hari Sehari ngerakit ya Saat ngerakit sangat masang Bagus Ini tinggal apa-apa nih mas Secara Ini masih running sih pak Running dulu aja ya Di crash dulu ya Biar di running terus Jadi kalau misalnya mesin yang ini Kita mau pakai buat Apa namanya Istilahnya Hancur-hancurannya Dia gak sebandel waktu mesinnya Masih yang 28 ya mas ya Oh enggak Itu kan mesinnya rewel ini Sayangnya di yang Triton Yang udah generasi sekarang Dia gak ada mesinnya yang 28 ya Itu udah gak ada lagi ya mas ya Enggak ada Padahal kalau ada sih Enak Bisa di handlein banget ya Iya artinya dibuat mesin kayak Setrada tahun 2007 Yang tipe GLS Yang gak ada turbo ya Jadi mesin 28 dikasih turbo 28 dikasih turbo sendiri Iya Tapi kan dengan standar pabrik Perhitungan pabrik Bisa lebih Lebih enak ya Bundelnya dapat Tapi tenaganya Masih lebih ngebantu ya Dipasangin turbo ya Iya Seperti itu Kayak dia mobil ini berarti ya Ini kan 28 nih Iya Ini berarti sekarang masih tetap diandelin Walaupun udah ada generasi Triton yang Iya Kayak ini misalnya ya Sebelasnya Jadi ini Kita ini di BC rental Di BC rental Jadi ini masih ada puluhan unit yang kita rentalkan Karena masih ada permintaan Oh permintaan Triton yang generasi sebelumnya ini ya mas ya Iya Dan ini hanya dipakai di dalam tambang-tambang gitu aja Enggak banyak Sampai Maksudnya keluar-keluar tambang enggak ya mas ya Enggak pak Kalau udah Ini Kita akan Akan Apa Akan Akan jual Ini sebenernya kemarin mau dijual Masih aja ada yang rental Ya sudah kita rentalkan lagi Rental lagi ya Masih lah 13 jutaan masih 13 jutaan masih 13 jutaan Kalau Triton yang lebih baruan ini berapa mas? Ya sekitar 16 juta Kalau Jadi harga itu enggak mesti ya Tergantung sama perusahaan-perusahaan yang mau Apa? Yang mau Nyewa Jadi kalau Jadi kalau Triton nya itu Baru buka bungkus gitu Bisa 20 juta Oh bisa di atas 20 juta Oh Itu belum termasuk PPN Yang masih grass banget ya Iya tapi kan dia harus Kontrak berapa tahun gitu Kita keluarkan unit baru Kalau misalnya kayak udah lama gini dia kontraknya juga tetep Enggak, enggak mau Enggak ya Bulanan aja ya Enggak yang mau Bulanan aja ya Karena walaupun kuat gini kan cuma kuat mesin Tapi kayaknya gampang merotol juga Jadi Sebentar-bentar juga rusak Makanya Kita lebih fokus Kalau unit-unit nya itu Kita ganti Unit baru aja mas Unit baru aja ya Ini maka-makan kolibaran itu cocok juga Karena kalau kayak gini Mereka lebih Apa ya Pakainya juga lebih Tempur gitu ya mas ya Iya Lebih enggak pusing ya Gampang Bisa pakein solar Busuk aman Kuat ini Kuat ini Kuat ya Cuma kalau Yang model baru Enggak kuat Sayangnya udah enggak ada mesin 28 nya ya mas ya Enggak ada Udah pake 4D, 5D, 5D, 6D semua ya Cuma ADX itu enggak intercooler ya mas ya Yang ini Yang ini Haa Yang mana Ini kan udah 2017 sih Musil baru sudah Tapi dia enggak pake intercooler kan mas? Enggak enggak pake Langsung kan? Enggak enggak Jadi ADX ini mas turbo nya pun sama yang tipe geles beda Enggak sama Oh enggak sama Walaupun dia 4D, 5, 6 ya Enggak sama Termasuk banyak lah Kan ada orang bilang Oh kalau gini nanti kita pasangin turbo Ya malah Gembos Kalau kita pasangin turbo kan malah gembos Eh kita pasangin intercooler Malah gembos Iya Seperti itu Karena enggak sama ya Enggak bisa asal Main langsung pakein si intercooler nya aja ya Kayak yang ada di GLS ya Ini jadinya di sini rental semua mas? Iya rental ini perawatan Ini kan unit replace Jadi lebih banyak di lokasi Oke Kan ada nomor-nomor nya Kalau mobil tambang Itu kan atasnya ada nomor nya Itu ya Yang ke-42 gitu kan Begitu nya ada Setana mobil 4x4 Rental 4x2 Mas 42 Ini mobil yang ke-42 gitu Kalau yang ini ke-44 Mesti ada data setak aneh nya gitu Dentitasnya ya disitu ya Iya Dentitasnya Oke Kalau yang di sini mas Sebelah sini mas Enggak itu Ini Kalau yang itu Itu udah dijual mas Itu punya divisi istana mobil 4x4 Kalau ini istana rent Jadi ini Ini yang sewa-sewa Ini cuma numpang tempat aja Oke Kalau yang kayak gini-gini ini Kinanya Kastaner Kastaner Istana mobil Bankalisa Oke Udah beda di sisi ya Sama yang buat rentalnya Beda Cuma tempatnya ada Satu tempat Sisi nya udah berbeda Sisi nya udah berbeda Sisi nya udah beda Enggak mas Ini ngomongin bodi ini mas Iya Yang bikin triton Itu dia lebih gampang juga Buat bodinya Karat gitu Udah mulai pada sobek Karena materi bahannya Atau karena tipisnya mas Ya tipis mas Tipis ya Tipis sama bahannya juga jelek Kalau bahan aku kurang begitu mengetahui ya Tapi kalau Tak lihat Bodi triton itu paling jelek Di antara mobilnya jelek Tipis sekali mas Oh Highlook Highlook masih di atasnya ini ya Secara kualitasnya ya Iya Mungkin ini ada pengaruhnya mas Untuk menekan biaya mas Pihak misi-misi Biar mudah dijangkau Oke Itu ada pengaruhnya mas Ada pengaruh Iya Kalau Ranger Masih di atas lagi ya Iya tapi kan harga barunya mahal Oh iya sih bener ya Gitu Gak bisa seharga triton ya Kalau mau saingan ya Triton gak bisa buat Sebenernya bisa aja Dia mau buat Tebelnya satu kilo pun bisa Iya sih Biar teken cost nya ya Iya Ada perikiran nya Iya sih Makanya jadi kalau kita lihat Sekarang sih kebanyakan Triton itu berarti Buat dipakai tambang Karena lebih ke Spare part ya Spare part Pilihan KW nya itu emang banyak ya mas Waduh KW 1 sampai KW 200 kali Lengkap ya Jadi orang mau yang Kaki-kakinya Dikasih yang range harga berapa Sama yang berapa Lengkap sih Oh lengkap Wah Wah itu lihat ada sasisnya Lihat ada sasisnya Sasisnya aman sih Wah Ini udah di restorasi lagi Di segerin lagi Tuh kaki-kaki Ki emang kita juga sempat ngebahas ya Ki ya Kalau ngelihat kaki-kaki triton ini Kayak kaki sedan ya Kayak lensernya Kayak lensernya Ini tipis loh mas ini Ini gampang rusak ini Tapi beli segini murah Kalau nggak salah cuma Rp 800 ribu Oh Harganya saya bersahabat ya Plus minus Plus minus Tuh Tapi emang sebenernya Banyak juga orang yang Ya suka triton walaupun dia tahu mungkin ada Ada kekurangan misalnya kakinya lebih nggak terlalu kuat Tapi lebih suka sama merek gitu ya Iya kan Panatisme Panatisme kan Termasuk kayak gue dari dulu Emang seneng pakai triton Karena oh ya udah Seneng Mitsubishi gitu kan Walaupun tahu Misalnya di Ranger kaki-kakinya lebih kuat Tapi kan emang seneng sama Mungkin sama brand sama model Jadinya Tetep aja pada gerasi baru dibeli gitu kan Pertama saya mas double cabin triton Pertama triton Iya jadi saya dulu itu kalau melihat double cabin saya itu kan Di kerjaannya di sipil kan mas Di electrical Jadi saya itu selalu bermimpi Suatu saat kalau saya bawa semen di bak Ngawasi karyawan Saya bisa naik double cabin Bisa naik double cabin Dulu di Bali itu impian saya seperti itu mas Oh Jadi saya Kalau bawa listrik bawa double cabin Jadi Iya Dulu saya waktu kerja sama-sama Alfamat Kelombok kemana Itu saya naik double cabin mas Jadi tak isi AC Mereknya Samu Oh Jadi Alfamat itu buat merek sendiri Oh Kami kan dipercaya memegang merek Alfamat dulu Oke Iya Itu dikasih merek Samu Aduh Kesampaian juga beli double cabin Bawahnya pakai triton ya Foto-foto natis pertama kali Share di Facebook di mana Pokoknya biar kelihatan kalau punya Double cabin gue tuh Ya namanya itu kan memotivasi kita mas ya Benar-benar setuju mas Tapi saya lebih kepada Wuh saya kerja capek Saya Saya kerja kayak gini ini loh Karena Gara-gara Kepingin mobil triton itu dulu Saya kerja tuh Wih ngomong aja mas Walaupun Dulu kan Saya juga beli bekas Newmont kan Bekas Newmont Iya Ya sebentar-bentar rusak Ya wis lah Tapi Kala Dengan senengnya Jadi kan Terbayar ya Terbayar ya Terbayar ya Punya triton yang Bayar pajak 5 jutaan Tapi Cara pikir saya Kayak punya Avanza Kalau arusan Iya sih bener Terbay itu mas Belan-belan saya sesuaikan Gitu Berarti ya mas sebenarnya itu dia ya Kita pakai suatu mobil Mentalnya juga harus nyesuaiin ya Iya mas Dengan mobil itu ya Soalnya kayaknya kita Masih ngelihat banyak juga ya Misalnya orang Pakai mobil yang Cukup mahal Iya Tapi cara dia ngerawat Iya Itu kayak Kayak orang nggak pernah punya mobil Bagus Iya kan Sayang Sayang banget Dan itu ya kejadian Di Jakarta pun aja juga kejadian Gitu kan Jadi kayak Sangat Mobil itu nggak di Didapet apa ya Nggak dinin dengan layak gitu ya Wah ini menarik banget teman-teman Hehehe Pas melihat depan Fortuner Ternyata pas melihat samping High looks Hehehe Bener-bener Oh iya Bagian depannya dirubah Hehehe Asik sih Asik sih Loh ini gearboxnya kok ada di luar Hehehe Ini gearbox ini apa bukan ya Ini lagi service Hah Lagi di Oh Emang gearboxnya ya ini Boom Cool Oh Emang lagi di Turunin Jadi maksudnya di sini service room juga ternyata Jadi usulan jual beli mobil baru Hehehe Jual beli mobil bosok Hehehe Dan modifikasi Modifikasi Sama terima customer room juga Buat service ya Jadi emang bener-bener semua Nggak salah kalau namanya istana Istana ya Istana ya Tungkap ya Hehehe Hehehe Ganteng ya Sebagai velok kaleng Gini Sangar sih Jadi ini ceritanya gimana nih Mas Ini menarik sih Mas Hehehe Ya saya ini kepingin aja Mas Ehm Buat Mobil seperti ini Kepinginnya itu Fortuner Fortuner Udah kan Tercapai kan ini keinginannya kan Ini kapasinya Solusi Kapasinya Hilux ini ya Hilux asli Oh bisa nyambung ya memang Sama ini Iya Iya nyambung Itu lah enaknya Toyota itu Berarti Yang diganti Apron ya ini Apron Apron Fender Fendernya Ada ngikutin lampunya nggak Pokoknya ini Dilari ini depan semua ganti Oh Setengah sini ke depan ya Dudukannya ya Lucu ya Hehehe Lucu banget Kita Biasanya Ngeliatnya Bukan Hilux di Fortuner-in ya Iya Tapi maksudnya Hilux ini di Rokokin Iya kan Atau Yang lebih mudah Atau Fortuner Misalnya di Kalau sekarang kan dibikin Legender gitu kan Iya Jadi gini Mas Ini kayak baru sekali ini Kita ingin kepingin Mobil itu cantik Iya 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 Kita ingin mobil ini cantik-cantik nggak Mas Enak ya Lihatnya cantik gitu loh Bukan sangar Bukan apa tapi cantik Cantik Manis Tetap bisa berkerja Tetap bisa berkerja Iya Ya buat di off-road juga Bisa banget Cantik ya Siap off-road juga ya Siap off-road juga ya Siap off-road juga ya Siap off-road juga nih Kak ini Mas Kembala mekanik Wah Siap Dia ikut saya dari goblok Jadi belum tahu baut itu saya Belum tahu Jadi dulu mau berbaiki ranger Tak suruh kalau kamu gak bisa memperbaikin Saya mending dikasih orang yang goblok Tapi mau belajar Daripada orang yang udah pinter Mas Tapi yang ngomong ini ya Iya Kalau dia mau berbaiki ranger Ini ngirim nih Dari Kalimantan kan Dibawa ke Bali Gak bisa Sama dia ini dicoba dipindah kesini Ini dicoba pindah kesini Jeblok Mas Hahaha Ya kan karena dia gak tahu Ini Punya pengalaman Dia ini Bisa nya ya cuma double cabin Saya punya mobil Waktu itu Apa gitu Sedan ini loh Jalan Jalan Oh iya Jadi jalan itu Mas Saya pakai jalan-jalan ke Kuto Bisa nya cuma gigi mundur Oh Ini misalnya gigi mundur Mas Dari Kuto sampai ke Dari Kuto sampai ke Enggak Dalung Dalung ya Dari Kuto sampai Dalung Saya itu pulang jam setengah sebelas malam Saya itu jalan mundur Wah Jadi anak-anak buah saya romat Dia masuk penjara sekarang Duduk di Apa Jok mesin belakang Sampai bilang lurus-lurus Lurus gini Sampai ngasih liatin Itu transmisinya rusak Mas Kan cuma bisa mundur aja Udah sampai Tak suruh kerjain ini Dikerjain sama dia Wah Pak ini transmisinya kena Namanya dia mekanik ya Ya Saya juga lupa waktu itu udah bilang Pemikiran saya mekanik Gak taunya Apa Saya Apa disuruh belikan tak belikan Saya datang kan Cobotannya Singapura kan Oh Dari temen-temen di galan itu Di kiri ini udah mungkin Dia tak suruh kesini Gak bisa Romat yang mas angin kan Kok masih tetep gak bisa Udah di kantip Satron dong kan Sama mekanik Manggillah mekanik Bengkel umum Tak suruh Perbaiki Masalahnya tau gak apa Selengnya aja Mas Rusak Mas Pala